Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Buya mau bertanya, ada orang yang mengucapkan kata-kata seperti ini. Saya sih sudah gak terobsesi masuk syurga, di neraka juga gak apa-apa. Di sana juga saya punya banyak teman. Apakah pernyataan ini membuat dia keluar dari iman Buya? Mohon nasihat untuk kami semua Buya, cara menghadapi akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini Buya. Terima kasih. Bismillah. Jika yang mengucapkan itu adalah ahli la ilah illallah, maka kita ucapkan innalillah. Karena itu bencana besar. Dan taknya kita tidak terima dan sedih. Karena ahli la ilah illallah itu telah masuk wilayah aman dan iman. Tiba-tiba kau punya ungkapan-ungkapan semacam itu. Artinya dia telah kecelakaan berat. Kalau ada seorang hamba yang berkata semacam itu, maka dia telah kecelakaan besar. Kita harus sedih. Dia mendapatkan musibah. Bukan saja tabrakan mobil, retak kepalanya. Bukan. Tapi imannya yang hilang. Saya harus sedih kita dengar orang semacam itu. Kalau dia memang ahli la ilah illallah tiba-tiba mengucapkan ekspartam itu. Sedih. Kita doakan semoga ada peti daya dan sadar kalau ada orang semacam itu. Ada pun hukumnya orang mengucapkan kalimat yang merendahkan surga dan neraka. Ibn Hajar dalam kewateknya dan menjelaskan termasuk adalah hal yang menjadikan seseorang itu keluar dari iman adalah merendahkan surga dan merendahkan neraka. Ini yang pertama. Kemudian jika ada orang mengucapkan semacam itu, kita sedih. Kullun muyasarun lima khulikolah. Hadis Imam Bukhari Muslim merendahkan hadis ini. Kullun muyasarun lima khulikolah. Semua orang itu akan Allah mudahkan sesuai dengan tujuannya itu di mana nanti. Kalau ahli surga akan dimudahkan oleh Allah untuk meniti jalan surga. Kalau ahli neraka akan dimudahkan oleh Allah meniti jalan neraka. Tidak usah kita menilih orang. Tidak perlu juga kita mengatakan kalau dia adalah teman dan telah menitikan neraka. Tidak, itu nasihat untuk kita kok semuanya. Artinya begini, yuk kita sadar semuanya. Saya, Anda, termasuk orang yang mengucapkan kalimat seperti itu. Ayo kita sadari. Bahwasanya, kalau memang orang itu ahli surga, dia akan dimudahkan untuk meniti amalan-amalan ahli surga. Tapi kalau ternyata memang ahli neraka, kita itu susah melakukan kebaikan. Jalannya, ya kayak mengucapkan, tiba-tiba mengucapkan kalimat semacam itu. Hati-hati. Mari kita koreksi diri kita sendiri. Tidak usahlah koreksi orang. Semoga kalau memang yang mendengar, yang mengucapkan kalimat seperti itu bisa mendengar kalimat kami ini, semoga bisa sadar. Artinya apa? Selagi tiba-tiba kok punya kalimat, tidak benar perilaku, tidak benar ini, jangan-jangan kita ini, na'udhuwillah, jangan-jangan ahli neraka. Kan begitu. Segera tarik kebiasaan jelek ini. Jangan sampai terus berlanjut dengan, dengan merendahkan neraka, merendahkan surga, dengan kalimat ini. Sebab apa? Tanda-tanda ahli neraka ya seperti itu. Dari omongannya mengatarkan neraka, apalagi mengatakan sudah tidak terobsesi lagi dengan surga tidak ini. Wah ini bahaya banget. Artinya ya. Cuma kita tidak boleh menunjuk di ahli neraka akan, tapi siapapun yang punya perilaku, ungkapan semacam itu, ini artinya adalah muyasaron, dia dimudahkan menuju neraka, karena memang tempatnya adalah tempatnya neraka. Na'udhuwillah. Makanya yang ada sedih dalam dengar orang, yang mengaku dia beriman, tiba-tiba seperti itu. Karena apa? Dia lepas. Dan barel kemuliaan, dia telah lepas. Ini. Kemudian selanjutnya. Sangat berbahaya sekali. Jika ada orang sudah tidak percaya dengan hari pembalasan. Oh bahaya sekali. Dan anda pun jangan bergaul dengan orang yang semacam itu. Karena urusan anda dengan dia hanya untuk kepentingan dia saja di dunia. Karena dia tidak pernah berpikir kemasalahan nanti di akhirat. Sehingga dia mungkin berbuat apa saja. Apalagi merenihkan rendahkan neraka. Siapapun kalau sudah menganggap neraka bukan sesuatu yang menakutkan. Bukan menganggap bahasanya di situ ada murka Allah. Kalau orang sudah menganggap neraka bukan tempatnya murka Allah. Maka ketulah apa yang terjadi. Kalau itu dengan keyakinan. Kalau orang yang mengatakan seperti itu dengan keyakinan memang dia tidak takut neraka. Apa yang terjadi? Dia tidak akan menghindar dengan satupun dari dosa. Semua dosa akan dilakukan. Kenapa? Oh dia tidak takut neraka kok. Maka paling bahayanya manusia kalau sudah tidak percaya dengan hari pembalasan. Atau meremehkan hukuman di hari pembalasan. Karena apa? Bagi dia apapun yang saya lakukan. Saya tidak peduli dengan pembalasan. No'udzubillah. Maka manusia ini adalah paling bahaya yang manusia. Suaminya akan ketakutan. Istri akan ketakutan. Karena apa? Dia bahaya. Dia bisa melakukan apa saja. Karena apa? Bagi dia neraka enteng. Anda mau jual beli dengan orang ini. Oh dia bisa saja menipu anda. Kenapa? Dia tidak peduli kok. Menipu bikin masuk neraka. Saya cari teman saya banyak di sana. Urusan yang lainnya. Culas, bohong. Mengambil haknya orang lain. Zina, segala macam. Bisa saja dilakukan. Kenapa? Karena dia sudah tidak peduli dengan neraka. Bahaya sekali manusia semacam itu. Makanya hendaknya jika ada orang semacam itu. Ya kita tolong kita sadarkan. Bahaya sekali itu. Dan ini tidak perlu orang semacam itu. Perlu kita bela. Justru cara membelanya adalah kita ingatkan. Saudaraku. Kalau itu laki-laki. Saudariku. Ayo jangan lakukan itu. Bahaya itu. Dan orang ini sudah. Bayangkan. Kalau orang masih percaya dengan hari pembalasan. Ada hitungannya nanti di akhirat. Ada pertimbangan. Kalau aku melakukan nanti dibalas. Melakukan nanti dibalas oleh Allah. Dia akan ada remnya. Tapi kalau sudah tidak takut dengan neraka. Tidak punya rem sama sekali. Bahkan juga tidak ada kerinduan melakukan kebaikan. Kenapa? Dia tidak peduli dengan sorga kok. Mau melakukan kebaikan? Tidak ada. Saya akan berbuat baik. Kalau dia ada keuntungan buat saya sekarang. Makanya apa yang dilakukan? Pamreh semuanya. Tidak akan tulus dia. Maka bahaya orang semacam ini. Naudzubillah. Maka ayo kita doakan. Jika ada orang-orang semacam ini. Semoga Allah memberikan hidayah. Sedih kita. Bahaya sekali duduk. Kita takut duduk dengan orang-orang semacam itu. Kenapa? Tidak ada pertimbangan. Tidak ada remnya. Tidak ada remnya. Karena berdosa bagi dia menghantarkan dia ke neraka. Dia bangga dengan neraka. Naudzubillah. Atau memang sudah tidak punya iman dengan neraka. Masya Allah. Ini seperti itu. Jadi tolonglah. Kalau memang ada. Saya tidak mengerti apakah banyak atau ada. Betul ada. Kalau memang ada orang mengucapkan hal yang demikian itu. Yuk kita doakan. Karena bahaya sekali dengan dia. Bahkan kalau di masyarakat kita. Orang semacam itu paling bahaya. Dia bisa melakukan apa saja. Kenapa? Karena dia sudah tidak takut neraka. Dia ajak kebaikan kayak apapun. Tidak bisa. Kenapa? Pertimbangan dia adalah. Dia tidak senang. Tidak merindukan sorga lagi. Allah main dicari. Yang dicari adalah. Asalkan dia punya keinginan. Terpenuhi. Selesai. Bukan itu paling bahaya manusia. Bisa menjadi orang paling rakus. Orang paling jahat. Orang paling-paling kena. Kalau tidak segera dia sadar. Maka. Kalau ada orang-orang semacam itu. Dari umat. Ilah Allah kita doakan. Semoga Allah beri kesadaran. Karena dia bahaya sekali. Bahaya sekali. Bahaya sekali. Dan nular penyakit ini. Apalagi jika ini dilakukan oleh seorang tokoh. Seorang tokoh besar misalnya. Atau orang yang punya ketenaran. Mempengaruhi ke bawah semuanya. Maka jangan sampai. Kalau mengunduh seorang ustaz. Tiba melakukan guyonan begitu. Akan kagum. Atau seorang. Apa saja. Kalau ini akan mempengaruhi. Na'udhu Billah. Kalau dia punya nama. Akan terpengaruhi orang lain. Lebih banyak yang tersesat. Na'udhu Billah. Maka kami ingatkan kepada siapapun. Hati-hati dengan orang semacam ini. Pertama doakan. Dan jangan dekat-dekat. Jangan berurusan dengan mereka. Karena apa? Dia punya racun yang membahayakan. Karena apa? Dia sudah tidak takut neraka. Tidak ada remnya. Kalau dia punya kekuasaan. Akan habisin semuanya. Demi kesenangannya. Kalau dia punya keahlian. Akan dihabiskan keahliannya. Untuk menuruti kesenangannya. Tidak ada hitungan surga. Tidak ada hitungan neraka. Itu manusia berbahaya. Semoga Allah menjaga kita semua. Menjaga iman kita semuanya. Dan semoga semua yang kita lakukan di dunia ini. Diridai oleh Allah. Dan Allah pilihkan jalan-jalan. Jalan yang Allah ridai. Yang pelaku dosa. Allah ampuni. Dan siapapun yang kepleset-lesannya salah. Semoga segera sadar. Sehingga kembali. Allah mahakasih kok. Maka kalau orang-orang yang mengatakan semacam itu. Bintu Allah. Bintu Allah luas. Segera minta maaf. Dan tanamkan rasa tegut ke neraka. Rindukan kepada surga. Dan ridu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah itu apa? Anda akan diampuni oleh Allah. Dan selesai kisahnya. Jangan teruskan dengan sifat-sifat sombong dengan surga. Yang tidak lain adalah sombong dengan Allah. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sombong dengan neraka. Tidak lain adalah sombong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengampuni semuanya. Orang-orang yang mengampuni semuanya.